Tois Farma yang memproduksi Balpirik dan Karol Superpil Mempersembahkan Drama Radio Serial Tutur Tinular Sebuah kisah yang bertutur Tentang semangat kesatria Kesetiaan, nafsu angkara Politik dan kisah asmara Sebuah karya estijab Dengan latar belakang runtuhnya Kerajaan Singasari Dan berdirinya Kerajaan Majapahit Tutur Tinular Naskah ditulis dan diolah Oleh estijab Hiasan musik dan sutradara C. Ispri Yonoka Kali ini Mengetengahkan episode ke-24 Dengan judul Mendung bergulung Di atas Majapahit Dalam seri ke-705 ini Didukung oleh para pemain Idris Apandi sebagai Ramapati Eli Ermawati sebagai Mesin Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu Ryo sebagai Panji Ketawang Ivo Nero sebagai Sakawuni Dan Asdi Suhastra Pembawa cerita Selamat menikmati Rujak 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 Cinggure Rujak Bu Oh iya iya Mau yang pedas Apa yang pedas Atau yang pedas Loh kok pedas Namanya Rujak ya harus pedas Pedas kan panas Nah panas itu mantap Kayak balpirik merah Kayak balpirik merah Itu baru jahil loh mas Balpirik merah Gosok terus Panas terus Terus panas terus Balpirik ekstra kuat Balpirik merah Pansen oke Malam itu Sang Ramapati sedang berkunjung Ke Wisma para tamu kerajaan Tempat Mesin menginap Kedatangannya sudah bisa ditebak oleh Mesin Pasti berkisar tentang sakitnya Gusti Prabu Kemungkinan sembuh dan tidaknya Sementara Mesin sejak kejadian dituangnya racun pada ramuan obat Mulai bersikap puas pada terhadap siapapun yang ada di dekatnya Dia sadar Bahwa musuhnya tak kelihatan Tapi ada Dan pengalaman itu dijadikannya pegangan Hehehe Mungkin Nyai Paricara akan bosan dengan pertanyaan yang dari itu ke itu juga Tapi pertanyaanku berdasarkan kenyataan Bahwa jika Gusti Prabu tidak bisa tertolong lagi Maka akan berkabunglah Majapahit yang besar ini Saya telah berulang kali jelaskan Bahwa saya tidak berani memberi kepastian tentang kemungkinan sembuh tidaknya Gusti Prabu Saya hanya berusaha dan mencoba lewat pertolongan pengobatan Sedang masalah kesembuhan menjadi wewenang yang di atas Yaitu Sang Hyang Widiwasa Saya tidak ingin mendahului kehendak yang maha kuasa Jadi jelasnya Nyai Paricara memang tidak mau dan tidak bisa memberikan keterangan yang pasti Tentang kemungkinan-kemungkinan sembuh dan tidaknya sakit Gusti Prabu Ya, saya bukan tidak mau dan tidak bisa Tapi tidak berhak Yang berhak adalah para dewa Baiklah, baik Tidak apa-apa Tapi dengan segala kerendahan hati aku mohon Sudilah Nyai mengusahakan secara lebih sungguh-sungguh Agar Gusti Prabu dapat sembuh Karena hanya beliulah yang mampu memimpin Majapahit ini Sampai sekarang kepemimpinan beliau belum ada duanya Belum ada yang mampu menyamainya Majapahit masih memerlukan Gusti Prabu Sang Rama Wijaya Rakyat Majapahit cinta akan kepemimpinan beliau Begitu juga aku Nyai Aku akan sangat kehilangan sekali Apabila beliau sampai tidak tertolong Nyai 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 Paricara Oh Nyai Tolonglah saya, tolonglah Isteri saya akan segera melahirkan Nyai Tolong Sekarang ini sedang merintik kesakitan Kamandano Jangan mengganggu Nyai Paricara Dia datang ke Majapahit ini adalah atas undangan Gusti Permaisuri Siapapun dilarang mengganggunya Siapapun tidak punya hak memanggilnya Tanpa kecuali kau Kamandano Tapi istri saya benar-benar membutuhkan pertolongan untuk melahirkan bayinya Dia harus mendapatkan perawatan dari tabib yang mumpuni Tidak bisa Apapun alasanmu Tetap tidak bisa dan tidak berhak atas dirinya Nyai Paricara Nyai Paricara Tolonglah Jangan sampai semuanya menjadi kasep Tolong Nyai Selamatkanlah istri saya juga anak saya yang akan dilahirkannya Kamandano Apakah kau bermaksud meremehkan Gusti Permaisuri Yang jauh-jauh mengundang Nyai Paricara Untuk merawat dan mengobati Gusti Prabu Hm Kamandano Cari saja dukun beranak Malam-malam begini kemana saya harus mencari dukun itu Sedang istri saya butuh pertolongan secepatnya Itu urusanmu Urusan pribadimu Ingat Kamandano Jangan sampai Gusti Permaisuri murka Karena tamu undangannya kau ganggu hanya untuk kepentingan pribadimu Saya tidak bermaksud mengganggunya Saya hanya sekedar minta tolong Ini penting Karena menyangkut masalah nyawa Nyawa istriku dan juga nyawa anakku Dua nyawa itu harus diselamatkan Tolonglah Nyai Kau masih saja ngeyel Kamandano Sudahlah Sudah Tak perlu berdebat tentang hak muwenang maupun kekuasaan Saya menilai Gusti Prabu Sanggrama Wijaya Untuk sementara ini Tidak terlalu mengkhawatirkan keadaannya Terlebih setelah saya berikan pijatan Borehan ke seluruh tubuhnya Dan memberi minum ramuan obat Yang saya buat secara khusus Saya berani jamin Gusti Prabu untuk sementara ini Tidak akan mengalami gangguan apa-apa Akan halnya dengan Tuan Kamandano Sekarang ini Istrinya sedang menantikan saat-saat melahirkan bayinya Saat-saat antara hidup dan mati Jelas ini harus dibantu Dan memang menjadi kewajiban saya Untuk menolong siapa saja yang membutuhkan Dan ini tidak bisa ditunda-tunda Harus diberikan pertolongan secepatnya Baik Perangkatlah Pergilah Kalian yang akan bertanggung jawab Aduh Bibi Uni Tahlah Sebentar lagi Pasti Paman Kamandano datang Bersama Nyai Parikara Panji Mengapa Pamanmu lama sekali Bibi Bibi tidak tahan lagi Tahanlah Bibi Tahan Nyai Nyai sebelah Ayo bantu aku Iya Den Iya Bantu Bantu apa Den Bantu memijit Bantu apa saja Ayo Ayo cepat Iya Iya Den Yang mana yang diisi Den Yang mana saja Itu itu Kaki sebelah kiri Iya Den Yang sebelah lagi Iya Terus Begitu Tenanglah Bibi Tenanglah Bibi Tenanglah Bibi Tenanglah Bibi Tenanglah Bibi Coba rebus air dan semua keluar Buni Aku tinggal keluar dulu Jangan takut Nyai Parikara akan membantumu Aduh Panji Ayo bila keluar Mari Paman Rujak 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 cinggure Mas Rujak Bu Oh iya iya Mau yang pedes Apa yang pedes Atau yang pedes Namanya Rujak Ya harus pedes Pedes kan Panas Nah Panas itu mantep Kayak Balsam aja Bubu Lah ya itu Kalau nyari Balsam Harus yang panas Balsamnya apa Ya Balbirik Merah Panasnya mantep Balbirik Merah Segera menghilangkan Masuk angin Memulihkan Nyori otot Dan pegal-pegal Balbirik Merah Juga cocok untuk Encop dan remati Gimana Rujak Mas Weh Weh Ma What Ya ya Panas Kayak Balbirik Merah Mantep Itu baru Rujak Elo Mas Balbirik Merah Gosok terus Panas terus Panas terus Balbirik Extra Kuat Balbirik Merah Pansen Oke Tenanglah Jangan takut Ayo Terus Teruslah Pasti bisa Pasti Jangan ragu-ragu Terus Terus Bagus Bagus Teruskan Laguni Teruskan Begitu Terus Terus Bagus Jangan takut Sedikit lagi Terus Terus Kebahagiaan seorang Malta Adalah saat-saat Dia akan menjadi Menjadi seorang Ibu Bagus Terus 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 Bagus Jangan takut Jangan ragu Menjadi seorang Ibu Adalah sama dengan Pengorbanan Ya Terus Terus Bagus Bagus Ibu Ibu sama dengan Cinta kasih Dan cinta kasih itu Rotak pada anak Yang akan dilahirkannya Dan lahirlah putra Arya Kamandano dari Rahim seorang Ibu Sakawuni Sakawuni Terusnya melengking memecah gelapnya malam Bulan Purnama turut menyaksikan kelahiran putra Arya Kamandano Jengkrik sesaat menghentikan celoteknya Jengkrik sesaat menghentikan celoteknya seolah memberi hormat pada kedatangan manusia baru ke dunia Sementara Arya Kamandano yang sedari tadi menungkui di depan pintu pilik Menarik nafas lega Panji langsung memeluk Pamannya Ah Paman Paman Bibi Sakawuni melahirkan bayinya Paman Aku Ingin segera melihatnya Aku telah menjadi ayah Aku telah menjadi ayah Panji Paman sudah punya anak Paman punya anak Anak Anakku Paman Kapan kita boleh masuk dan melihatnya Entahlah Paman juga sudah tidak sabar Panji Mengapa Mesin Mama Petun Mesin Siapa dia Paman Tidak Bukan siapa-siapa Nah Mengapa Nyai Paricara lama betul Sudahlah Paman Kita langsung masuk saja Tidak Panji Kita harus menunggu perintah dari Nyai Paricara Kalau sudah boleh masuk Tentu dia akan menyuruh kita masuk Aduh Tapi kok lama betul Ada apa ya Kok bicara apa Kok bicara apa Panji Kenapa lama begini Paman Ada apa sebenarnya Oh tidak Jangan ada apa-apa di dalam sana Kusti Kusti Kaman Danuh Ini air panasnya Tadi Penahan pembantu itu mendekatinya Tangis bayi masih melengking dengan nyaringnya Bayi itu laki-laki Mesin menimang dan membersihkan bayi itu Sementara Sakawuni terkolek lemah Wajah Mesin berkeru Seperti ada sesuatu yang aneh dan kancil pada bayi yang baru saja lahir di tangannya Bayi ini sehat Tengisnya keras dan gerakannya kuat Tengisnya keras Tapi Tapi kenapa Yaik Habib Ini air panasnya Oh Kakak Kaman Danuh Bayu ini Bayu ini kakak Yaik Habib Ini air panas yang Yaik Habib minta Oh Iya iya Terima kasih Mbok Nyai Nye pericara Bagaimana keadaannya Bagaimana Nyai Oh Tuhan Kaman Danuh Harap Tuhan Taba Menaku Menaku Oh Anakku Mengapa seperti ini Mengapa kau jadi seperti ini anakku Panji terkejut Sebelum terkejut Kaman Danuh menangis Meraung melihat kenyataan yang terjadi pada diri putranya Yang baru saja hadir di dunia Bayu itu sehat Tangisnya keras Tapi seluruh tubuhnya penuh dengan noda hitam Kulitnya totor-totor hitam seperti sisik ular naga Oh Tuhan Taba Inikah anakku Tuhan Kaman Danuh Para Dewa selalu memberi yang terbaik pada ambanya Hendaknya Tuhan Taba dengan kenyataan ini Anakku Anakku Apakah dosa ayahmu Jika kau lahir dengan keadaan seperti ini Buh Buhmu dipenuhi noda hitam Buhmu bersisik seperti naga Sudahlah Tuhan Kiranya kita tidak perlu menyesali apa yang telah kita terima Sang yang lebih dewasa Tidak pernah pil-pil pada ambanya Apa yang diberikannya Itulah yang terbaik buat kita Tuhan Mohon keluar sebentar Saya akan memotong hari-hari putra Tuhan Setelah itu Saya akan memberi perawatan pada istri Tuhan yang pingsan Arya Kaman Danuh mengajak Panji Ketawang keluar dari pilik Hatinya pedih dan bertanya-tanya tentang peristiwa itu Dia melangkah mulai menuju ruang pendopo Di sana dia duduk termenuh Panji Ketawang diam tak berani mengucapkan apa-apa Melihat tamannya seperti itu Malam semakin larut Dan perlahan-lahan merangkap ke tepi dini hari Bulan purnama tenggelam oleh awan hitam Paman Mengapa Mengapa adik kulitnya penuh noda hitam Dan totol-totol seperti kulit ular naga Panji Anak itu lahir tanpa dosa Dia bolos Murni dan bersih Kalau dia lahir seperti yang kau lihat Ini karena Paman lah yang bersalah Setiap bayi lahir ke dunia Tentunya tidak lepas dari perangai orang tuanya Ini hukum sebab akibat Hukum yang berlaku selama manusia menjalani kehidupannya Tapi Saya tak pernah melihat Paman berbuat tidak adil Atau berbuat sesuatu kejahatan Di mata saya Paman seorang yang jujur Sederhana Dan penuh cinta kasih Panji Kau masih terlalu muda Tapi suatu saat pun kau akan tahu dan mengerti apa itu kehidupan Ya Kita memang tidak pernah tahu akan kemana dan dimana Kita adalah pertanyaan-pertanyaan yang timbul Sedang jawaban tak pernah akan kita mengerti Hukum alam dari sebab akibat itulah jawaban yang timbul Karena hidup kita yang penuh pertanyaan Tuhan Kamandano Istri Tuhan telah sadar dari pingsannya Baru saja saya beri ramuan obat penenang saraf Dia sekarang sudah istirahat tidur Terima kasih Nyai Bersyukurlah saya karena Nyai mau menolong istri dan bayi saya Tuhan tidak perlu risau dengan keadaan bayi itu Setiap bayi tidak ada bedanya yang satu dengan yang lain Bayi Tuhan sehat dan kuat Jangan merisaukan yang tidak-tidak Ingatlah Tuhan Kamandano Semua bayi sama Yaitu Titipan dari Yang Maha Kuasa Jika kita dititipi Tentu kita akan merawatnya sebaik mungkin Kita tidak akan mengabaikan kepercayaan Yang Maha Kuasa Dengan titipannya itu Saya tahu Tuhan terpukul oleh kenyataan ini Tapi hendaknya itu diterima dengan lapang dada Yang perlu diingat sekali lagi Bayi itu adalah titipan Yang Maha Kuasa Bayi itu adalah miliknya Manusia hanya diberi wenang merawatnya Mengasuhnya Hingga dia kelak dewasa Dan menjadi orang yang berguna Terima kasih Nyai Saya sadari semua itu Berhati-hatilah menjaga bayi itu Juga ibunya Dia perlu istirahat yang cukup Baik Nyai Tentang ibunya Jangan ditinggal-tinggal dulu Terima kasih Nyai Saya akan menjaganya betul-betul Baiklah Saya mohon pamit Kalau ada sesuatu yang mendesak Cepat panggil saya kembali Terima kasih Maisin melangkah keluar diiringi kemandanu Sampai di beranda depan Setelah itu Maisin naik kereta kuda yang sudah menunggunya Wali Gadab mengucapkan salam hormat pada Arya kemandanu Lalu menghelak kudanya menembus kegelapan malam Buni Kau sudah terbangun rupanya Mana Nyai Paricara kakak Baru saja pamit pulang Padanku lemah sekali kakak Nyai Paricara bilang kau harus banyak istirahat dulu Buni Kau sekarang boleh bangga dan lega Bukankah sekarang kau sudah menjadi ibu? Iya Aku bangga dan lega Karena dapat memberimu anak kakak Kakak Air susuku banyak sekali Tolong geser anak kita kemari Aku ingin menyusuinya kakak Buni Kenapa kakak Bukankah bayi kita perlu diberi susu awal? Lekaslah Bawa bayi itu ke dekatku kakak Ini buni Kudekatkan pada tubuh Anakku Minumlah air susu ibu ya Kakak Kakak Jauh rujak Rujak cinggure mas Rujak bu Oh iya iya Mau yang pedas Apa yang pedas Atau yang pedas Loh kok pedas semua Namanya rujak ya harus pedas Pedas kan panas Nah panas itu mantap Kayak basem aja bu Lah ya itu Kalau nyari basem harus yang panas Basemnya apa? Ya balpirik merah to Panasnya mantap Balpirik merah Segera menghilangkan masuk angin Memulihkan nyari otot Dan pegal-pegal Balpirik merah Juga cocok untuk Engcok dan rematik Gimana rujak emang? Weh Weh What Warna Kayak balpirik merah Buantap Itu baru rujak emang mas Balpirik merah Gosok terus Panas terus Panas terus Balpirik Ekstra kuat Balpirik merah Panasin oke Kenapa begini Kenapa begini jadinya anak kita? Kenapa? 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 Kenapa kau turunkan musibah ini Kepada kami? Mengapa? Kakak Mengapa anak kita begini wujudnya? Apa dosa kita kakak? Apa yang telah kita berbuat Sampai anak kita bisa seperti ini? Siapa bakal mendukat Anak kita bisa seperti ini? Anakku Anakku Mengapa begini nasibku nak? Aku 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 tidak tahan melihatnya Aku tidak sampai hati melihatnya Ini tentu gendak para dewa Kalau para dewa bergendak seperti ini Tentu ada maksud-maksudnya Ada rencananya Kita pas apa adanya Kita terima apa adanya Yang penting bayi ini sehat Tapi tubuhnya itu kakak Tubuhnya kenapa penuh noda hitam Tato noda hitam Kulitnya seperti sisik-sisik ular naga Kakak Mengapa begini? Kulitnya seperti sisik-sisik ular naga Kulitnya seperti sisik-sisik ular naga Ini menangis terseduh Hatinya sedih dan pilu menyaksikan keadaan wujud putranya Dia merasa gagal memberikan anak yang baik Bagus rupa dan menyenangkan Betapapun hati seorang ibu akan menangis dan merintih Bila melihat bayi yang sudah ditunggunya sekian lama Ternyata lahir dalam keadaan di luar dugaan Akhirnya tak ada pilihan lain Sakawuni pasrah dan mau menerima kenyataan yang menimpa diri bayinya Dia membelai kepala anaknya dengan penuh kasih sayang Dia menimang-nemang putranya dengan kelembutan seorang ibu Sebab bagaimanapun juga Itu adalah bayinya Anak yang lahir karena cinta kasih Cuk Cuk saya Cuknya Ini Mimu susu itu ya Mimu enak manis Cuk Gagal Apakah kau menyesali peristiwa ini? Tak ada yang perlu disesali, Buni Semua telah berjalan sebagaimana adanya Aku senang kalau kau bisa menerima kenyataan ini Aku pesan Sayangilah dia Sekalipun wujudnya tidak seperti yang kita harapkan Karena biar bagaimanapun Bocah ini adalah anak kita, Kakak Bocah yang dilahirkan lewat pertarungan antara hidup dan mati Aku akan menyayanginya, Buni Sebagaimana aku mencintai dirimu Tapi bukan cuma aku yang menyayangi bocah ini Melainkan kita berdua Kita akan menyayangi sebagai buah cinta dan kasih sayang kita selama ini Seperti yang pernah kita bicarakan Bahwa anak ini akan kita didik dengan pembinaan tentang moral Iya Supaya kelak dia menjadi orang yang berguna untuk masyarakat Menjadi orang yang tahu sopan santun Mengerti tentang kebaikan dan keburukan Menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran Serta berani melawan kebatilan Keangkara murkaan Dan kesewenang-wenangan Kakak akan mencetaknya sebagai seorang pahlawan? Ya, paling tidak pahlawan bagi dirinya sendiri Karena tidak mudah untuk menjadi pahlawan bagi dirinya sendiri Dia harus menang dalam memerangi napsunya Memerangi keinginan-keinginan buruknya Memerangi godaan-godaan iblis Seseorang bisa menang dalam pertempuran melawan musuh-musuhnya di medan laga Tapi belum tentu dia bisa menang melawan dirinya sendiri Pada saat godaan datang Napsu serakahnya menyerang Keinginan buruknya menerja Oh, kakak Jadi, anak kita nanti akan benar-benar menyerupai ayahnya Jujur Sederhana Sederhana Cinta kebenaran Dan gagah perkasa Oh, kakak Aku bangga punya suami sepertimu Ah Kakak Mau kan kau memenuhi permintaanku? Permintaan apa, Guni? Aku mau kakak menciumku Cium? Iya Ciumlah aku Ah, kurang Kurang hangat, kakak Lagi, ah Oh, kakak Aku bahagia sekali Beluk aku, kakak Beluk aku Dan jangan lepaskan Oh, Guni Lebih erat lagi Erat lagi, kakak Ciumlah dengan hangat Beluklah erat-erat Oh, kakak Guni Tiba-tiba hatiku menjadi tergetar Oh, ada apa dengan dirimu, Guni? Mengapa kau aneh seperti ini? Oh Guni Aku jadi tak mengerti mengapa kau aneh seperti ini Terima kasih telah menonton! Gusti 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 Namapati Ada apa, Rawa, Deng? Apakah Gusti Prabu kambuh penyakitnya? Apakah Nyai Pari Cara tidak berhasil mengobatinya? Bukan, Gusti Bukan itu yang indah gambar sampaikan Tapi berita yang tak kalah menariknya untuk Gusti ketahui Apakah Gusti Prabu sehat dan segar bugar kembali? Eh, bukan Gusti Tapi berita mengenai Arya Kamandano Arya Kamandano Ada apa dengan si Kamandano itu? Istrinya melahirkan, Gusti Oh Melahirkan Lalu, eh, lalu? Tapi Nyai Pari Cara yang menolongnya Eh, lantas? Eh, bayinya aneh Bayi yang dilahirkan itu kulitnya total-total, Gusti Seluruh tubuhnya banyak noda hitamnya Bayi itu bersisik, Gusti Seperti sisik ular naga Aku bilang apa? Aku bilang apa? Kamandano itu orangnya busuk Busuk dan jahat Sekarang biar dia rasakan Kalau dia itu tidak jahat Mana mungkin bayinya seperti anak setan begitu Benar, Gusti Benar, betul kata Gusti Dia memang terkenal sakti Mandraguna Pendekar besar yang pilih tanding Tapi hatinya busuk Orangnya jahat Kalau dia orang benar dan jujur Mustahil anaknya bisa penuh dengan total-total hitam begitu Mungkin dia punya ilmu siluman, Gusti Ya Atau mungkin dia memang keturunan ular siluman Maka bayi yang dilahirkan tak jauh pitanya Dengan ular siluman itu, Gusti Ya, ya, betul itu, betul Si Kamandano pastilah keturunan dari ular siluman Selain jahat dan busuk Dia juga sakti Itu bukti kalau dia datang dari bangsa siluman Pantas Tidak seorang pun bisa mengalahkan dia, Gusti Jangan khawatir Kita tidak usah takut Biarpun saktinya melebihi para dewa Kalau dasarnya memang orang jahat Pasti dia tidak akan selamat Di dunia ini tidak ada tempat buat orang-orang jahat dan busuk seperti dia Jadi bersabarlah rawa, Deng Kelak kita bakal menang Musuh kita tinggal si Kamandano siluman itu Sedang parti nabi itu tidak ada apa-apanya, si Bil Gusti Jadi, kelak majapahit akan jatuh ke tangan kita, Gusti, ya? Oh, pasti-pasti, rawa, Deng Cepat atau lambat itu tinggal masalah waktu Hah? Gusti Dan Gusti akan menggantikan kedudukan Sang Prabu Sang Ramamijaya Oh, tidak perlu Tidak perlu itu Karena masih ada putra mahkota Pangeran Jaya Negara Gusti, Pangeran itu masih terlalu mudah dan belia, Gusti Bukankah lebih baik kalau Gusti Ramapati yang... Hehehe... Kita tidak perlu seperti itu Apa gunanya menjadi raja kalau tidak memiliki pengaruh? Nah, yang penting buat kita adalah pengaruhnya Biar saja Pangeran Jaya Negara menjadi raja majapahit Tetapi pengaruh tetap berada pada kita Jadi, Gusti Ramapati akan terus mempengaruhi putra mahkota Sehingga langsung maupun tidak majapahit ini ada di bawah pengaruh Gusti Ramapati Ya, hehehe... Betul, Rawat Deng Betul sekali itu Majapahit akan selalu berada di bawah pengaruhku Meski siapapun yang akan menjadi raja Hehehe... Gusti Ramapati Hamba akan selalu berada di belakang Gusti Ramapati Bagus... Bagus Rawat Deng Hehehe... Rujak Rujak... Rujak Cinggore, Mas Rujak, Bu Oh, iya, iya Mau yang pedas? Apa yang pedas? Atau yang pedas? Loh, kok pedas semua? Namanya rujak ya harus pedas Pedas kan panas? Enggak panas itu mantap Kayak basem aja bubuk Lah, ya itu Kalau nyari basem harus yang panas Basemnya apa? Ya, balbirik merah, Tok Panasnya mantap Balbirik merah Segera menghilangkan masuk angin Memulihkan nyari otot dan pegal-pegal Balbirik merah Juga cocok untuk engcok dan rematik Gimana Rujak, Mas? Weh, weh, Mas Wat, ya, ya Wat, nas, Mas Kayak balbirik merah Muantap Itu baru rujak, Mas Balbirik merah Gosok terus, panas terus Gosok terus, panas terus Balbirik ekstra kuat Balbirik merah Panjang oke Buni Ah, kau tidak apa-apa bukan? Ah, kakak Kakak, kakak dari mana? Aku ke istana sebentar Untuk melihat keadaan Gusti Prabu Beliau masih tertolong oleh ramuan obat Terinyai Paricara Setelah itu aku buru-buru pulang Karena kuatir terjadi apa-apa atas dirimu Ah, jangan pergi-pergi terlalu lama, kakak Tidak, Buni Aku selalu membagi waktuku dengan secermat mungkin Bukankah sekarang ini aku sudah menjadi ayah? Selain itu aku tidak bisa meninggalkanmu lama-lama Iya Badanku masih lemah, kakak Sebab itu jangan banyak bergerak dulu Ya Bagaimana? Apakah ramuan obat Terinyai Paricara telah kau minum? Sudah, kakak Aku baru saja minumnya ditolong panci Bagus Ah, Buni Buni Ah, ada apa, kakak? Kau Kau mengalirkan darah lagi Darahmu mengalir lagi, Buni Sudahlah Biarkan saja Biar saja Mana mungkin bisa begitu Lihat di betis kakimu ini Darah itu mengari lewat Lewat betismu, Buni Bagaimana ini, bagaimana? Kakak Aku ingin kau menjawab pertanyaanku Jawabannya mesti jujur dan terus terang Katakanlah, katakanlah Apa yang mesti ku jawab dengan jujur dan terus terang Seandainya Kalau saja nanti Aku Aku Tidak ada lagi Buni, kau Jangan potong dulu kata-kata aku, Kakak Baiklah, baik Kalau saja nanti aku pergi mendahulimu, Kakak Seandainya kelak Aku sudah tidak lagi bersamamu di tempat ini Apakah Apakah kau akan kembali pada Kakak Mesi? Kau akan kembali Dan kawin dengan Kakak Mesi? Tidak akan itu kulakukan Atau Atau mungkin Kakak akan mencari gadis lain yang lebih muda Cantik dan menggairahkan Sekali-sekali aku tidak akan melakukannya Mengikirkannya pun aku tidak pernah Buni Benarkah apa yang kau katakan itu? Tidak ada kebohongan sedikitpun Benar Jujur? Sejujur-jujurnya? Dengan sejujurnya ku katakan ini, Buni Kau sudah terus terang padaku Paling tidak Berterus terang pada hati kecilmu sendiri, Kakak Buni Mengapa kau masih sangsi saja Atas apa yang pernah kukatakan padamu? Tenanglah, Kakak Mengapa kau menjawab dengan agak keras begitu? Soalnya Soalnya kau Aku tidak sangsi, Kakak Aku hanya ingin kau menjawab dengan jujur Terus terang Dan apa adanya Oh, Buni Buni Mengapa selalu saja kau lantarkan pertanyaan itu? Aku... Mengapa, Kakak? Baiklah, baiklah, Buni Aku Aku akan terus terang dan jujur bicara padamu Bukankah itu yang aku gandaki? Oh, Taukah kau Dalam hidupku ini Aku Aku hanya mengawini dua wanita Pertama Memang mesin Kedua adalah kau Hanya itu Tidak ada lagi, Buni Hanya kaulah istriku Tidak akan ada wanita ketiga yang akan kukawini Benarkah itu, Kakak? Tidak akan ada lagi wanita lain yang akan kau kawini Yang gelap akan kau jadikan istri Hanya dua wanita dalam hidupku Tidak akan ada lagi Kalau nanti aku pergi Kalau nanti aku mati Kau akan hidup sendiri Buni Buni Mengapa kau selalu saja bicara seperti itu? Mengapa? Aku hanya ingin tahu, Kakak Juga seandainya benar aku tidak bisa bertahan lama lagi Maka aku akan merasa lega dan plong Meninggalkan dunia ini Oh, Buni Rawatlah anak kita sebaik-baiknya, Kakak Seperti apa yang pernah kau rencanakan terhadapnya? Ya, aku akan merawatnya Akan ku pertaruhkan hidup ini hanya untuknya Untuk anak kita Aku tak akan mencintai dan kawin dengan wanita lain lagi Aku akan mencurahkan seluruh perhatian dan hidupku hanya untuk anak kita Terima kasih, Kakak Nah, saudara pendengar